Al-Fatihah Pasangan bahagia yang dirahmati Allah Kajian ini adalah kajian tadabur renungan terhadap ayat-ayat keluarga Sakinah Dan pada kesempatan ini, pada kesempatan pertama ini Kita akan mentadaburi satu ayat yang sangat populer sekali Yang selalu dibaca dalam proses pernikahan Dan mungkin kita yang sudah lama melakukan pernikahan Baik sekali untuk mengulang kembali mendengarkan ayat ini Lalu mentadaburinya Itu surat Ar-Rum ayat 21 Ayat ini Para pasangan yang berbahagia Allah SWT menyebutkan bahwa Pernikahan itu adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Memang pernikahan bukan hal sederhana Dia adalah sebuah akad Sebuah perjanjian yang berat Sampai-sampai Dalam hadis dikatakan bahwa Singgah sana Allah Berguncang oleh keberanian seorang laki-laki Ketika menerima Mengambil Mengatakan dalam ucapannya Aku terima nikahnya Berarti dia telah mengambil tanggung jawab Mengambil alih tanggung jawab Seorang wanita Dari bapaknya kepada dirinya Makanya Allah SWT menyebutkan bahwa Hubungan suami istri Yang diikat dengan pernikahan Sebuah ayat Sebuah tanda kebesaran Allah SWT Itulah sebabnya Kita harus benar-benar Menjaganya menjadi sebuah kebesaran Tidak sederhana Dia tidak boleh Diremehkan Apalagi na'uzubillah Dengan sederhananya Seorang laki-laki mengatakan Aku cerai Cerai Kawin cerai Kawin cerai Itu tidak boleh Dan Allah SWT menjadikan Ini adalah ayatnya Ini adalah tanda-tanda kebesarannya Dan kita berkewajiban Untuk menjaga Pernikahan itu Allah SWT menyebutkan disini Bahwa sebagian daripada Tanda-tanda kebesaran Allah SWT Bahwa Allah SWT menciptakan Bahwa Allah SWT menciptakan Bagi kita Manusia Min angfusikum Dari jenis kita Golongan kita Yaitu manusia Azwajah Pasangannya Ada dua hal yang menarik disini Ketika kita membahas Pasal Azwajah Jadi Allah SWT menyebutkan disini Azwajah Artinya adalah pasangan Artinya adalah Laki-laki Berpasangan dengan Wanita Wanita Berpasangan dengan Laki-laki Bagi kalian Wahai laki-laki Allah SWT Ciptakan untuk kalian Pasangan kalian Yaitu Wanita Makanya Ketika ada Pernikahan Antara setiap jenis Maka itu Sangat-sangat Bertentangan Dari kodrat Penciptaan manusia Itu adalah Penyakit Karena Allah SWT Sudah menjadikan Untuk kalian Wahai laki-laki Pasangan kalian Yaitu Wanita Nah Yang menariknya Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan Ankhalaqolakum min anfusikum Azwajah Allah ciptakan untuk Kalian Pasangan kalian Dan pasangan itu Wanita Yang menariknya adalah Kenapa Allah SWT Tidak menyebutkan langsung disini Bahwa Bahwa Allah ciptakan Untuk kalian Pasangan kalian Yaitu wanita Tapi disebutkan Pasangan itu Dengan kata Azwaj Azwat Dari Zaud Bahwa hubungan pasangan itu Terjadi Kalau ada Pernikahan Jadi Bukan wanitanya Tapi Pernikahannya Yang menyebabkan Bahwa Pasangan ini Menjadi pasangan keluarga Oleh sebab itu Pasangan Seakrab Apapun Sekerat Apapun Hubungannya Yang tidak diikat Dengan pernikahan Tidak akan mendapatkan Janji 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 Allah Di dalam ayat ini Jadi pacaran Berapa tahun pun Tidak akan pernah mendapatkan Apa yang dijanjikan oleh Allah Disini Allah sebutkan Bukan Nisaan Tapi Azwajat Yaitu Bukan wanita Sekedar wanita Tapi adalah Pasangan Wanita yang dijadikan pasangan Melalui Pernikahan Inilah yang akan mendapatkan Litas kunu ilaiha Yang akan mendapatkan Sakina Nah Yang menariknya disini Para pasangan yang berbahagia Litas kunu ilaiha Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Pertama ada Lamu ta'lil Yaitu Agar kalian Mencapai Mewujudkan Menciptakan Di tengah kalian Az-Sakina Litas kunu ilaiha Agar kalian Wahai laki-laki Mendapatkan Ketentraman Ketika bersamanya Sebagaimana Engkau Wahai wanita Mendapatkan ketentraman Bersamanya Maka Ketentraman itu Bukan sesuatu Yang ada padanya Tetapi Ketentraman itu adalah Yang kita ciptakan Dengan Dia Bersamanya Oleh sebab itu Adalah Merupakan sebuah Kesalahan ketika Seorang suami Ketika menikah Kepada Seorang wanita Lalu menuntut Mendapatkan Sakina dari seorang wanita Sebagaimana juga Seorang wanita Ketika menikah Seorang laki-laki Berharap Sakina Yang menyedihkan adalah Sakina tidak dijual Di pasar Tetapi Sakina Diwujudkan Dari kehidupan Artinya Wahai laki-laki Sang suami Ciptakan Ciptakan Sakina Dalam hubunganmu Dengan istrimu Sebagai Wahai istri Ciptakan Sakina Ketika Engkau berhubungan Dengan Suamimu Teknik